Hai guys selamat pagi hari ini aku berwisata ke Curug Teluh dengan biaya tiket Rp10.000 nah nih jalan pemandangan sebelah kanan ada hijau-hijau yang kiri adalah arus airnya ya guys terlihatkan beres sekali airnya nah jalannya itu sudah dibuat bertingkat itu loh jadi kagak lemah agak lemah apa agak tanah ya kalau tanah kan nanti kalau hujan tuh apa kan becek terus apa licin nah kalau ini tuh udah dibuat bertangga nah kan ini tuh ini yang pertama ada sendang bidadari tuh tapi di sini nah ini saya bersama suamiku tercinta kan nah kita lanjut lagi yuk soalnya masih agak jauh ya nah ini ada curug apa ini ya ini airnya itu bening sekali namun enggak ada yang berani renang soalnya disini itu dalam dan katanya tuh rawan banjir tuh tukar terlihat kan airnya tuh beres kali bening nah hati-hati rawan banjir kedalaman kurang lebih 5-6 meter kita lanjut untuk ketujuan utama yaitu ke Curug Teluh ini ini arus medan jalannya saya mententeng tas keresek beristi pakaian ganti nah iya eww dingin guys ini lagi masih di atas belum sampai di Curug Teluh ya ini hanya tuh bening banget loh ya terlihatkan ini jernih gitu nih berjalan 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 iya setiap setiap perjalanan kalau lagi di sudut tuh ada ada airnya ada aliran air matukan tiap di sudut jalan kan terlihatkan baru sampai situ tuh udah pengen foto-foto tapi kalau kelamaan ya nanti nggak sampai-sampai ya soalnya di belakang itu udah ada yang pada nungguin juga mau lewat jadi ya jalan berhenti jalan berhenti ini agak capek sih tapi meskipun capek itu tidak berkeringat guys soalnya tuh sejuk banget padahal itu masih di tengah-tengah loh udah terasa secuknya ini ya ini mau sampai sih itu kan ini aku kadang berhenti soalnya lagi nungguin tuh nungguin suami jaraknya itu agak kejauhan nah oke bye bye nah itu kan di bawah juga udah ada orang yang sama-sama sih wisata bermain air ada yang renang wow tuh kan lihat ya guys tuh airnya deres banget ini yang paling besar ini aku tuh lagi bingung naruh tasnya tuh dimana soalnya tuh selain rame selain rame tuh juga bingung sih naruhnya jadi ya nah ini suami ku masih pakai jaket aja soalnya katanya dingin ya nah ini guys tuh tuh kan kalau disini hanya untuk tur foto saja itu kurang kurang apa ya kurang 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 mantet gitu loh guys kalau nggak main airnya kayak aku nih walaupun nggak bisa renang tapi cukup main air tuh udah 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 bener-bener seger seger ini jalannya itu licin serta apa batu-batunya itu ada yang agak tajem jadi itu harus pelan-pelan yeay dan ini kameranya terkena percikan air jadi ya agak ngeblur ngeblur nah tuh kan airnya terlihat kan waw teresnya waw ya kan tuh awannya ya terlihat ngeblur ya gak gak apa-apa lah ngeblur yang penting tak mengurangi rasa senengnya bisa disana gitu dan wuh ini halo ayo yuk buruan yuk kesini yuk ini rame ini saya kesini pas waktu weekend tapi sorry kalau kesini itu jangan lupa bawa underwater biar gak kayak aku nih kameranya jadi ngeblur ngeblur gitu kan kalau yang pecinta traveling suka renang nah jangan lupa untuk kesini ini waw sampai sampai kayak bergetar ya itu kan ini yang pertama yang kesatu ini yang teluruh kedua dan keteluh ya ketiga tuh kan itu air terjunnya jadilah curug teluh ya medan jalannya itu deket kok di desa karang salang kecamatan batu raden ruwak kertol gampang sih di map itu udah ada yang pengen kesini yuk kan gert banget guys pemandangannya juga lembah-lembahnya tuh bagus ya sambil bayangin nih dulu itu dipakai mandi bidadari gak ya jaman-jaman jaka tingkir atau jaman apa ya emang hayal deh tuh banyak orang-orangnya tuh air terjunnya yang paling beras tuh aman guys disini tuh ini tuh awannya itu sampai kayak tertutup kabut ya soalnya semakin geresnya percikannya itu ya ya bye-bye jangan lupa subscribe dan like comment bye-bye